Kembali menang Pilpres Rusia, Putin ancam seret Barat Perang Dunia Tiga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Peringatan Putin ditujukan kepada Amerika Serikat, AS, dan sekutunya dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara, NATO, yang terus menyokong Ukraina. Pidato tersebut disampaikan pasca Putin kembali memenangkan pemilihan Presiden Rusia untuk kelima kalinya. Mantan perwira intelijen Uni Soviet itu menegaskan, Rusia akan merespons tindakan Amerika dan sekutunya bila mengirim pasukan ke Ukraina. Pernyataan Putin itu dilontarkan usai munculnya pertanyaan terkait komentar Presiden Perancis, Emmanuel Macron, yang menginginkan pengerahan pasukan NATO ke Ukraina. Dengan tegas Putin menjawab, semua kemungkinan bisa terjadi dalam konflik di Ukraina. Akan tetapi menurutnya, jika sampai negara-negara Barat mengirim pasukan maka hal itu adalah jalan menuju pecahnya Perang Dunia Tiga. Saya pikir segala sesuatu mungkin terjadi di dunia saat ini dan jelas bagi semua orang bahwa ini akan menjadi satu langkah menuju Perang Dunia Tiga skala penuh, ujar Putin dilansir Viva Militer dari Mirror. Lebih lanjut Putin mengapresiasi perjuangan militer Rusia yang dianggap telah melindungi dan membela negara dalam perang di Ukraina. Siapapun yang ingin menindas kami akan melakukannya dan tidak akan berhasil, ucap Putin dalam pidatonya. Putin kembali terpilih menjadi Presiden Rusia untuk kelima kalinya dalam pemilihan umum yang digelar pada 15 hingga 17 Maret 2024 lalu. Pria 71 tahun itu akan kembali menjadi orang nomor satu Rusia dalam enam tahun ke depan. Dengan demikian, Putin secara resmi menjadi pemimpin negeri beruang merah dengan masa jabatan paling lama sejak Joseph Stalin yang menjadi pemimpin Uni Soviet periode 1924-1953. Dalam laporan lain yang dikutip Viva Militer dari Sputnik News, Putin memperoleh sekitar 88 persen suara. Sementara, tiga lawannya yakni Leonid Slutsky, Partai Demokrat Liberal Rusia, Nikolai Haritonov, Partai Komunis Rusia, dan Vladislav Davankov, Partai Rakyat Baru Rusia, hanya mendapat kurang dari 5 persen. Putin Warning Barat yang eksploitasi dunia, bola vampirmu sudah berakhir. Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan bahwa era elit barat yang mengeksploitasi negara lain dan masyarakat lain di seluruh dunia sudah berakhir. Putin mengatakan selama beberapa abad terakhir, kelompok yang disebut sebagai Golden Billion atau Miliar Emas telah terbiasa mengisi perut mereka dengan daging manusia dan kantong mereka dengan uang, karena mereka telah memparasitisasi masyarakat lain di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Putin. Dia menambahkan bahwa warga di kawasan-kawasan tersebut, yang terus-menerus dieksploitasi oleh barat selama 500 tahun terakhir, mulai mengasosiasikan perjuangan Rusia untuk mencapai kedaulatan. Dengan aspirasi mereka sendiri untuk mencapai kedaulatan dan pembangunan mandiri, ujarnya. Pada saat yang sama, Putin mencatat bahwa para elit barat memiliki keinginan yang sangat kuat untuk membekukan situasi saat ini dan mempertahankan keadaan yang tidak adil dalam urusan internasional. Sebelumnya, dalam pidato utamanya di hadapan Majelis Federal Rusia bulan lalu, Putin menyatakan bahwa barat, dengan kebiasaan kolonialnya yang memicu konflik nasional di seluruh dunia, bermaksud melakukan apa saja untuk menghentikan pembangunan Rusia dan mengubahnya, seperti yang terjadi pada Ukraina, menjadi negara gagal yang sekarat. Sebagai ganti Rusia, mereka menginginkan sebuah ruang yang bergantung, layu, dan sekarat, di mana mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan, katanya. Dia menindaklanjuti komentar tersebut dalam mewawancara Hari Rabu, dengan menyatakan bahwa banyak elit barat, yang dibutakan oleh rusofobia mereka sangat senang ketika mereka mampu mendorong Rusia ke titik di mana harus melancarkan serangan militernya di Ukraina untuk mengakhiri perang yang dilancarkan oleh barat pada tahun 2014. Mereka bahkan senang, saya pikir, karena mereka percaya bahwa sekarang mereka akan menghabisi kami dengan menggunakan rentetan sanksi, setelah secara praktis menyatakan perang sanksi terhadap kami, dan dengan bantuan senjata barat di tangan kaum nasionalis Ukraina, katanya. Pola pikir ini berada di balik seruan barat untuk menimbulkan kekalahan strategis terhadap Rusia di medan perang, paparnya. Kini, lanjut Putin, negara-negara barat tampaknya telah menyadari bahwa mengalahkan Rusia dengan cara ini bukan hanya tidak mungkin terjadi, namun juga mustahil karena persatuan rakyatnya, landasan fundamental dan stabilitas ekonominya serta potensi militernya yang semakin besar. Mereka yang lebih pintar kini telah sampai pada kesimpulan bahwa perlu mengubah strategi mereka sehubungan dengan Rusia, ujar Putin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!